bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita tunggu safangatnya di Yomil Akhir harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya amin amin ya robbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah semut dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki tempat istimewa bahkan disebut dalam Al-Quran dan kisah Nabi Sulaiman kala itu Nabi Sulaiman dan pasukannya harus menghentikan langkah mereka karena terdapat semut-semut yang ketakutan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 Allah berfirman yang artinya Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadarinya Al-Quran surat An-Naml ayat 18 Peristiwa tersebut juga mengajarkan kepada manusia untuk tidak mengganggu makhluk hidup lainnya selama ia tidak merugikan Namun, bagaimana jika banyak semut tiba-tiba muncul di rumah kita Berikut tiga pertanda menurut Islam terkait kehadiran semut Yang pertama Rezeki yang melimpah Apabila terdapat banyak semut berkumpul di rumah Hal ini bisa mengindikasikan bahwa Rezeki sedang datang dari Allah kepada kita Semut datang ke tempat yang banyak makanan Menandakan bahwa rezeki berlimpah akan datang ke rumah kita Yang kedua Kondisi kelembaban Kehadiran banyak semut di rumah Juga bisa menjadi tanda bahwa Rumah kita sedang dalam kondisi kelembaban Semut biasanya menyukai lingkungan yang lembab Dan mereka kemungkinan akan membuat sarang untuk berkembang biak di tempat tersebut Yang ketiga Kejala keburukan atau kejahatan Tetapi tetap tenang Jangan panik Tidak selalu berhati keburukan atau sihir Jika ada semut di rumah kita Dalam ajaran Islam Kita dilarang untuk membunuh semut Jadi bagaimana kita mengatasi kehadiran mereka Yang pertama Taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul Ini akan membuat mereka sulit untuk bergerak Yang kedua Semprotkan air lemon di area yang banyak semutnya Bahwa asam dari lemon dapat mengusir mereka Yang ketiga Gunakan kapur khusus untuk mengusir semut Bukan untuk membunuh mereka Yang keempat Taburkan bubuk lada di sekitar area yang sering duhni semut Yang kelima Semut kurang suka dengan aroma kayu manis Jadi taburkan bubuk kayu manis Jadi ketika banyak semut muncul di rumah Jangan panik Percayalah kepada Allah SWT Dan lakukan kebaikan Sahabat beriman yang dirahmati Allah Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga selesai Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rezeki kepada kita semua Dimudahkan segala urusan Dikabulkan segala hajatnya Amin Ya Rubal Alamin Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih meletukogene Terima kasih meletuk ME